BMKG Stasiun Supadio prediksi empat kebupaten di Kalimantan Marat masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Masyarakat perlu mewaspadai air naik kembali yang dapat menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Banjir dengan ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter terjadi di kebupaten Kapuasulu, kebupaten Sintang, kebupaten Melawi dalam beberapa hari terakhir. Banjir tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi dengan durasi hingga beberapa jam. BMKG Stasiun Supadio prediksi potensi hujan sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di empat kebupaten di Kalimantan Barat. Perakirawan BMKG Supadio Ade Supriyatna mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di kebupaten Kapuasulu, kebupaten Ketapang, Melawi, dan kebupaten Sintang. Untuk wilayah Kalimantan Barat, hingga 1 minggu ke depan secara umum masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang berdurasi singkat, khususnya pada siang hingga malam hari. Untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah kebupaten Ketapang, Melawi, Sintang, dan juga kebupaten Kapuasulu. Untuk potensi banjir atau genangan berpotensi terjadi pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2021 di sebagian wilayah di kebupaten Kapuasulu. Perakirawan BMKG Supadio Ade Supriyatna mengimbau masyarakat untuk waspada hujan yang disertai pertir dan angin kencang dalam durasi singkat serta waspada untuk daerah yang sering dilanda longsor dan banjir.